Hai terima kasih sudah memilih video ini kali ini kita akan sering sering lagi diskusi lagi tentang ban tetapi pada video ini kita spesifik pada doble ya sisi tengah dari velg ini lingkaran ini ini disebutnya dop velg atau dop well atau dop saja itu biasa digunakan nama tersebut di pasaran teman-teman dan ini fungsinya bukan aksesoris saja kita akan bahas nanti ini untuk R3 ini velg 15 ini double nya walaupun terlihat seperti logam tapi ini sebenarnya plastik teman-teman ini untuk Chevrolet ini juga ada double nya itu yang terpasang velg aftermarket pun juga ada double nya teman-teman ya double ini kalau misalnya terlepas pecah atau hilang bahkan itu silahkan teman-teman ganti karena double ini juga bisa kita beli terpisah seperti ini teman-teman jadi ke misalnya doble pecah hilang atau pengen ganti merek ini misalnya punya nya Chevrolet kita ganti punya nya Toyota nanti ini bisa-bisa saja jadi lebih matching kalau misalnya mobil kita eh pengen penampakan lain ini bisa diganti ini ukurannya berbeda kalau untuk R3 nanti kita ukur teman-teman yang tersedia ukuran berapa saja termasuk velg ini aftermarket ini double nya ada yang dijual enggak ya karena ini double nya besar sekali ini teman-teman ini bentuknya juga khusus ukurannya juga khusus nanti kita cek di pasaran apakah ada kalau hilang atau tidak tapi setidaknya untuk velg-velg racing yang pabrikan harus ada ini dia teman-teman nah ini adalah salah satu efek kalau double tidak terpasang jadi bearing ini bearing roda ini kalau double nya misalnya ini lepas bearing roda ini kena air kena lumpur kena tanah kena debu ini bisa hancur duluan teman-teman jadi harus dipasang dan juga kalau pun terpasang nanti teman-teman juga harus cek jangan sampai juga kotoran yang sudah ada di dalam menjadi kerak malah membuat kerusakan lebih parah pada bearing roda nya ini sisi kanan kita cek juga nih nah ini teman-teman berkarat mungkin ini mobil ini dulunya double nya tidak ada dan greasing nya buruk hasilnya seperti ini ini sangat mudah membikin aus dari komponen roda kita yaitu bearing membuka bearing pun nanti repot butuh biaya juga jadi pastiin teman-teman ini melepas double ini juga mudah walaupun memang harus melepas ban karena kalau kita lepas dalam kondisi ban masih terpasang misalnya seperti ini ini presisi teman-teman kalau ukurannya pas presisi kalaupun dicungkil nanti ininya jadi rusak jadi ada bayangnya nggak seru lagi untuk membukanya ini kalaupun teman-teman tenaga kurang tangan lagi sakit bisa saja pakai alat bantu ditekan saja sisi tengah dop ini teman-teman nah itu itu tekan pasti lepas kalau misalnya dopnya masih normal kalau misalnya sudah di lem lem setan itu mungkin akan pecah ini dia teman-teman tekan saja saya seperti ini pakai tenaga sedikit sudah lepas ini dia dop walaupun penampakannya seperti logam dia sebenarnya bahannya adalah bahan plastik saja Suzuki dan Toyota ini Suzuki R3 kecil Toyota ini saya pakai Toyota RAF besar dia teman-teman nah ini ada selisih mungkin setengah cm karena klipnya pun yang R3 lebih kecil oke ini ada meteran nanti kita ukur saja biar pasti ini Toyota punya Toyota ini pas 6 cm teman-teman ya 6 cm diameter jadi kalau pun mau beli pilihlah yang diameternya 6 cm sedangkan yang untuk Suzuki R3 ini 5,5 cm ya pas 5,5 cm biasanya memang ukurannya selisih-selisih setengah cm setiap ukuran up size atau down size itu tiap setengah cm jadi pastikan aja diukur di velg teman-teman lubangnya lubang berapa cm diameternya nih ini 5,5 cm bisa masuk tetapi kalau pakai yang 6 cm ini tidak bisa masuk teman-teman kalau dipaksa maka penguncinya kaitnya nanti akan patah jadi ya kita ukur dulu kalau mau beli misalnya sudah jelek penampakannya ini dia ini klipnya ada profilnya tapi ukurannya harus pas sebelum teman-teman menggantinya karena teman-teman kalau misalnya dop yang kita beli lebih kecil daripada lubangnya walaupun terpasang dia tidak terpasang presisi nanti pengunciannya juga tidak sempurna mudah lepas mudah masuk air juga dan ini teman-teman ini adalah velg aftermarket SSR ini 15 inci sama dengan punya nya R3 kalau secara ringnya tetapi dopnya besar nih teman-teman dopnya lebih besar dari R3 dan ternyata sama dengan punya nya Toyota yang 6 diameter 6 cm ini jadi bisa ditukar kalau misalnya mau tinggal ditukar saja ini Suzuki dimakannya teman-teman yang 5,5 langsung dimakan karena bentuknya punya nya SSR ini dia lebih seperti mangkok lebih menonjol jadi diameternya ini bannya teman-teman padahal ini ban R15 sama dengan velg standar R3 tetapi dopnya beda ukurannya jadi ukuran dop tidak terkunci pada merek tidak terkunci pada besarnya ring velg tapi memang dop ini sesuai desainnya harus teman-teman ukur oke untuk memasangnya juga mudah tinggal tekan saja dari sisi luar seperti ini ini sudah langsung mengunci teman-teman sangat mudah dan ini ini velgnya sebenarnya velg Chevrolet tapi karena saya pasang di mobil Toyota saya akan menggantikan dopnya biar matching jadi dop Chevrolet ini saya ganti pakai dok Toyota ini ukurannya sama diameternya sama ini diameter 6 karena saya ukur dulu sebelum membeli dan confirm ini ukurannya sudah pas sudah presisi masangnya juga mudah tinggal ditekan saja kalau posisinya sudah pas ditekan seperti ini sampai mengunci diratakan ini sudah aman sudah selesai mobil sudah matching dengan velgnya itu saja sharing dari kami terima kasih jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Donnie Sino Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati